Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mendengarkan tayangan ini Engkau meteraikan kebenaran Alkitab Dilembutkan sehingga menerima kebenaran yang daripadamu Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bapak, Ibu, Saudara sekalian Bersama saya Pendeta Henry Tantianta BPS Ini kelanjutan dari seri khutbah sebelumnya ya Khutbah sebelumnya kan bicara tentang Yesus jadi manusia Lalu kembali jadi Allah Terus disitu ada yang Mengartikan daur ulang gitu ya Yesus jadi manusia balik lagi jadi Allah Daur ulang dong Ada begitu ya Tayangan itu sudah Sudah di launch ya Nah sekarang Judul kita adalah begini Mengapa Allah jadi manusia Ya itu judulnya Mengapa Allah jadi manusia Ya boleh anda mau tambahin Kok gak jadi batu ya Kok gak jadi pohon ya Kok gak jadi gunung ya Kok gak jadi sungai ya Kok gak jadi seonggok tanah ya Kenapa Allah kok jadi manusia Kok tidak jadi batu Ya kok tidak jadi pohon Kok tidak jadi danau Kok tidak jadi sungai Ya Ya Dari judulnya saja sudah Mak jeleb ya Allah jadi manusia Bukan jadi batu Saudara ya Ya Orang-orang zaman dulu ya Ini pengantar dulu ya Zaman dulu Ya Orang mengira Allah itu bisa jadi apa saja Betul Allah bisa jadi apa saja Ya Tetapi Nanti balik lagi Contoh Allah jadi tiang awan Memakai malaikat Malaikat jadi tiang awan Jadi tiang api Nanti balik lagi Jadi Jadi kembali ke Allah ya Terus orang-orang zaman dulu Filistin Menganggap Allah itu Jadi patung Ya Yang disebut patung dagun Ya Terus disembah-sembah itu patung itu Demikian pula Zaman Nebuchadnezzar Juga Allah Jadi patung Dianggap jadi patung Nebuchadnezzar Zaman sekarang juga saudara Allah dianggap jadi patung Patung Yesus Gede banget Disembah-sembah Ya dibangun di kota-kota Entah kota mana ya Patung Yesus gede banget Di Biasa di atas gunung tuh Untuk apa sih itu Ya untuk disembah lah Itu nanti akan dimusnahkan oleh Yesus Pada saat perang Armageddon Ya saudara-saudara ya Antikris Ya itu yang Yang apa Simbol-simbol kekristianan seperti itu Yesus itu kan Allah Kok Anda jadikan patung sih Patung Yesus gede banget Kayak begitu Ya Itu yang gedenya Yang kecilan Anda taruh di rumah Disembah-sembah Yesus kan Allah Kok Anda jadikan patung Itu yang nanti dimusnahkan Pada saat perang Armageddon Ya saudara-saudara ya Ya Yesus Itu Allah sekarang Jangan dijadikan patung lah ya Jadi Allah itu Tidak pernah jadi Barang-barang Kayak gitu tuh Terus gak bisa balik lagi Gak pernah ya Yeremia Eh sorry Yesaya 43 Ayat 10 Yesaya 43 Ayat 10 Sebelum aku Tidak ada Allah dibentuk Dan Sesudah aku Tidak ada lagi Jadi Allah dibentuk itu ya Cuman aku itu Aku itu siapa Tuhan Tuhan itu siapa Yesus Allah dibentuk itu ya Cuman sekali-kalinya Yesus Jadi apa Jadi manusia Bukan jadi batu Bukan jadi gunung Bukan jadi pohon Bukan jadi sungai Sudah-sudah Awal mula dari semua ini Kenapa Allah itu Jadi manusia Sudah-sudah Kenapa Allah kok jadi manusia Ada dua alasan Utama Pada waktu Adam Dan Eva Jatuh dalam dosa Kemudian Kejadian 3 Ayat 15 Allah bilang apa Aku akan mengadakan Permusuhan Antara keturunan Perempuan ini Dengan keturunanmu Keturunan ular Maksudnya Keturunan perempuan Nanti Yesus Keturunan ular Ya iblis Yesus meremukkan Kepala ular Tetapi Ular meremukkan Tumitnya Artinya Ular menyalipkan Yesus Yesus Mengalahkan maut Itu maksudnya ya Terus kedua Yeremia 31 Ayat 32 33 Bahwa segala Perjanjian Yang di Meterekan Antara Tuhan Yesus Dengan Orang Israel Itu diingkari Melulu Makanya Akan mengadakan Perjanjian baru Saratnya Perjanjian baru Taurat Harus batal Maka atas Dua alasan itu Karya penyelamatan Manusia Permusuhan Antara keturunan Wanita Dengan keturunan Ular Di Kejadian 3 ayat 15 Dan Taurat fisik Diganti Taurat iman Yeremia 31 Ayat 32 33 Atas Dua alasan Itulah Maka Allah Menjadi Manusia Kapan Galatia 4 Ayat 4 Setelah Genap Waktunya Menurut Ukuran Allah Jangan Sok Ngatur Allah Allah Kenapa Kamu Jadi Manusia Kok Pas Zaman Yesus Kenapa Dari Dulu Sejak Adam Terus Jadi Manusia Allah Jadi Kan Gak Kayak Begini Keturunan Kita Ini Atau Sekarang Biar Heboh Sekarang Allah Jadi Manusia Biar Heboh Di era Modern Nanti Kan Ada Siaran Live Itu Namanya Kamu Ngatur Tuhan Galatia 4 Ayat 4 Mengatakan Setelah Genap Waktunya Menurut Ukuran Allah Allah Punya Hak Prerogatif Kapan Mau Jadi Manusia Kapan Itu 1986 Tahun Lalu Tepatnya Dari Tahun 0 Sampai Tahun 33 Atau Tahun 1 Sampai 33 Masehi Itu Allah Jadi Manusia Kenapa Kok Yang Dipilih Manusia Kok Bukan Batu Allah Kan Jadi Batu Enak Disembah Sembah Gak Hilang Hilang Kan Batu Dari Dulu Batu Kayak Begitu Gak Bisa Hilang Kenapa Gak Jadi Batu Kenapa Gak Jadi Gunung Kenapa Gak Jadi Pohon Kenapa Gak Gak Jadi Sungai Kenapa Jadi Manusia Kita Mesti Mulai Dari Kejadian 1 Ayat 27 Maka Allah Menciptakan Manusia Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Manusia Itu Laki Laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Gambar Allah Itu Kolusos 1 Ayat 15 Adalah Yesus Rupa Allah Itu Filipi 2 Ayat 6 Adalah Yesus Jadi Manusia Diciptakan Oleh Yesus Semirip Mungkin Dengan Dirinya Ingat Anda Mau Menolak Yesus Atau Tidak Setiap Bayi Lahir Selalu Rohnya Diambil Dari Kejadian 1 Ayat 27 Yang Punya Wawenang Yesus Pak Kami Dilahirkan Bukan Dari Keluarga Yang Percaya Yesus Kenapa Kok Bapak Berani Mengatakan Rohnya Diambil Atas Wawenang Yesus Yes Yang Punya Wawenang Kejadian 1 Ayat 27 Ketika Sekarang Ada Bayi Lahir Kenapa Nongol Laki Nongol Perempuan Karena Sumbernya Dari Sini Rohnya Atas Wawenang Siapa Yesus Tidak 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 Itu kan Sperma Sama Sel Telur Wanita Jadi Roh Kehidupan DNA Kehidupan Itu Ada Pada Sperma Pak Kalau Begitu Nanti Kalau manusia Mati Rohnya Kembali Ke Sperma Benar Salah Makanya Ngawur Itu Pengkutbah 12 Ayat 7 Roh Kembali Kepada Allah Yang Mengaruniakannya Siapa Allah Yesus Makanya Benar Meskipun Anda Menghujat Yesus Anda Lahir Bukan Dari Keluarga Kristen Anda Tidak Punya Sil Silah Kristen Sama Sekali Dari Nenek Buyut Sampai Anda Sekarang Pun Anda Tidak Ada Keturunan Kristen Setiap Kelahiran Yang Punya Wawenang Hidup Apa Memberi Hidup Rohnya Diambil Dari Kejadian 1 Ayat 27 Yang Punya Wawenang Yesus Makanya Nanti Ketika Kamu Mati Kamu Kembali Kepada Wawenang Yesus Mau Dimasukin Ke Alam Maut Atau Mau Dimasukin Ke Ferdos Wawenang Yang Punya Wawenang Yesus Ya Lah Kalau Semua Orang Nanti Percaya Yesus Semua Terus Yesus Waktu Armageddon Musuhnya Siapa Tidak Punya Musuh Neraka Untuk Siapa Neraka Diceptakan Memang Ada Orang Yang Dipengaruhi Iblis Sehingga Menolak Yesus Atas Dua Alasan Itulah Yesus Jadi Manusia Yesus Menjadi Manusia Yang Seperti Dirinya Sendiri Makanya Manusia Itu Mirip Yesus Menjadi Manusia Tuman Bedanya Yesus Tidak Berdosa Beda Dengan Kita Kalau Kita Lahir Dari Kejadian 1 Ayat 27 Roh Nah Diambil Dari Yesus Roh Kudus Makanya Tidak Ada Dosa Luka 1 Ayat 35 Yesus Itu Suci Kudus Karena Dari Roh Kudus Ibrani 4 Ayat 15 Tidak Berbuat Dosa 1 Yohanes 3 Ayat 5 Tidak Ada Dosa Padanya Bedanya Dengan Manusia Kita Begitu Karena Gennya Memang Gen Dari Roh Kudus Jadi Allah Memilih Menjadi Manusia Untuk Dua Alasan Karya Penebusan Manusia Berdosa Dan Menggenapi Taurat Mengubah Taurat Fisik Jadi Taurat Iman Itu Sudah Dilakukan Kenapa Tidak Jadi Batu Ya Kalau Jadi Batu Gimana Yang Gambar Allah Itu Manusia Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah Dia Jadi Yang Mirip Allah Manusia Mirip Yesus Dan Memang Benar Ketika Yesus Datang ke Dunia Benar Ini Milikku Manusia Milikku Semua Kata Yesus Yohanes Pasal 1 Dibaca itu Ayat Berapa Ayat 1-14 Yesus Datang ke Milik Kepunyaannya Tapi Milik Kepunyaannya Tidak Mau Menerima Dan Tidak Mengenalnya Yesus Ngomong Loh Ini Manusia Itu Kepunyaanku Semua Manusia Itu Saya Yang Menciptakan Aku Datang Kok Pada Enggak Ngakuin Ya Itu Maksudnya Ya Ya Sesudah Ya Jelas Ya Sekarang Mengapa Yesus Jadi Manusia Kok Tidak Jadi Batu Tidak Jadi Gunung Tidak Jadi Sungai Karena Serupa Dengan Gambar Allah Adalah Manusia Manusia Diciptakan Serupa Dengan Gambar Allah Serupa Dengan Yesus Dan Untuk Dua Tujuan Tadi Karya Penebusan Manusia Berdosa Dan Pengenapan Hukum Taurat Taurat Fisik Dirubah Jadi Taurat Iman Tidak Salah Salah Yang punya Pendapat Allah Menjadi Batu Allah Menjadi Sungai Menjadi Gunung Lalu Orang Datang Ke Gunung Nyembah Sujud Ke Gunung Datang Ke Batu Nyembah Sujud Ke Batu Datang Ke Sungai Nyembah Sujud Ke Sungai Tak Kasih Tahu Allah Tidak Pernah Dibentuk Yang Begituan Yesaya 43 Ayat 10 Dibentuk Cuman Sekali Yaitu Yesus Sesudah Itu Tidak Ada Lagi Allah Dibentuk Lalu Yesus Yang Manusia Ini Seperti Yang Dikut Bahas Sebelumnya Menyembah Allah Allah Itu Adalah Kiasanya Yesus Sekarang Yesus Sudah Jadi Allah Dari Allah Baik Saudara Jadi Jelas Mengapa Yesus Menjadi Manusia Anda Lanjutkan Sendiri Kok Tidak Jadi Batu Kok Tidak Jadi Gunung Kok Tidak Jadi Sungai Allah Menjadi Manusia Alasannya Dua Yaitu Karya Penebusan Karena Penebusan Manusia Berdosa Mengenapi Kejadian 3 Ayat 15 Yang Permusuhan Keturunan Wanita Dan Taurat Fisik Dirubah Jadi Taurat Iman Yeremia 31 Ayat 32 33 Maka Yesus Datang ke Dunia Selama 33 Tahun Itu Tugas Sukses Maka Semua Sudah Digenapi Taurat Sudah Batal Dosa Sudah Dikalahkan Maut Sudah Dikalahkan Makanya Markus 16 Ayat 16 Siapa Percaya Kepadanya Dan Dibaptis Diselamatkan Baik Segala puji Hurmat Syukur Kaminakan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Engkau Menjamah Mengurapi Memberkati Yang Mendengarkan Tayangan Ini Kebenaran Alkitab Dimetraikan Segala puji Hurmat Syukur Kaminakan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Yang Ditandian Tabi Biasa Haleluya Amin